9 Domain God Emperor Season 52, Sisi Ekstrim Kemampuan Vaksi jahat dan vaksi benar saling bertentangan. Ini berarti vaksi jahat dan vaksi benar seperti orang jahat dan orang baik. Kedua vaksi hidup berdampingan dan tidak bertarung saat mereka bertemu. Sebenarnya, mereka milik dua vaksi yang berbeda dan musuh. Vaksi jahat dibudidayakan secara ekstrim. Misalnya, banyak orang mengolah teknik kultivasi jahat yang menggunakan orang hidup sebagai kuali. Beberapa teknik bela diri bahkan menggunakan mayat dan bahkan menggunakan darah dan hati orang yang masih hidup. Tentu saja, ada orang baik di vaksi jahat. Legenda mengatakan bahwa setan jahat adalah orang suci, setan jahat itu baik hati, del. Tetapi jumlah orang-orang ini sangat sedikit. Tentu saja, hanya sedikit orang yang sangat jahat. Vaksi yang benar melihat vaksi jahat sebagai pembunuhan yang kejam, haus darah, dan tanpa pandang bulu. Vaksi jahat melihat vaksi benar sebagai orang munafik di dunia ini, yang kuat dihormati. Selain itu, banyak vaksi yang saleh adalah binatang buas di kulit manusia. Mereka bahkan lebih buruk daripada vaksi jahat. Selain itu, sebagian besar orang dari vaksi jahat dicuci otak sejak usia muda atau dipaksa oleh vaksi yang benar hingga mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi mereka secara alami membenci vaksi yang benar. Melihat pemuda Night Demon Sekte menyerbu, Kincuan mengulurkan tangan dan menyerang. Yin Yang Hen. Kontrol Kincuan atas pertempuran itu sangat tepat. Seiring dengan kecepatannya yang mengerikan, dia menyerang dengan tangannya. Dengan baik. Yang paling. Tangan Yin Yang yang berisi kebenaran tak terbatas dan kemampuan lainnya menamparkan lengan lawannya, mengeluarkan suara yang renyah serta suara tulang yang patah. Dengan tinggi badan Kincuan saat ini, dia memiliki keunggulan mutlak atas murid Sekte Dalam. Dipaksa oleh orang asing untuk menyatukan tubuhnya dengan mata dewa emas dengan sempurna telah memberinya manfaat yang tak terukur. Terhadap keberadaan level ini, dia pada dasarnya bisa mengalahkan mereka sampai mereka lumpuh. Dia cepat, kejam, dan akurat. Kecepatan tidak bisa dipatahkan. Baru sekarang Kincuan benar-benar merasakan teror karena tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, dia juga merasakan nikmatnya tidak bisa dipatahkan. Kesenangan itu tak terlukiskan. Bang, lampu menyala. Hong. Kincuan memukul dengan backhand. Mata pemuda itu terbuka lebar, dan dia jatuh dengan keluhan. Pada saat ini, orang-orang dari Celestial Killian Divine Institute menyerbu. Sepuluh murid Night Demon Sekte yang tersisa dikejar dan dipukuli. Lagi pula, jika mereka ingin pergi, mereka harus memiliki nama mereka di Life and Day at Stella. Kincuan memandang Life and Day at Stella. Sepuluh orang dari Celestial Killian Divine Institute muncul di sana. Tiga puluh murid Night Demon Sekte benar-benar dimusnahkan. Kincuan ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, tetapi dia juga ingin mereka berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Kalau tidak, datang ke sini akan sia-sia. Di Crescent Land, mereka yang kuat harus mendapat peringkat setinggi mungkin karena hanya lima besar yang akan menerima hadiah. Mereka yang tidak berhasil masuk ke Monumen Kehidupan dan Kematian harus memikirkan cara agar nama mereka muncul di sana. Di sisi lain, mereka yang muncul di Life and Day at Stella tidak terlalu kuat. Mereka harus menghindari dikejar oleh yang kuat, dan mereka harus berhati-hati terhadap serangan yang lemah. Ini baru hari pertama, jadi pembunuhannya tidak intens. Dalam dua atau tiga hari terakhir, terutama pada hari terakhir, mereka yang tidak berhasil masuk ke Life and Day at Stella akan mengulurkan pisau daging mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Pada saat ini, sisi ekstrim dari hati manusia akan terungkap. Tentu saja, akan ada juga orang yang pada akhirnya akan memberikan segalanya, merangsang potensi mereka untuk membunuh musuh dan merangsang potensi mereka. Ini juga merupakan tujuan. Nama-nama di Life and Day at Stella terus menghilang dan muncul kembali. Mereka yang muncul di Life and Day at Stella akan menghilang setelah dibunuh. Hanya dalam waktu sehari, peringkat kincuan sudah keluar dari sepuluh besar. Tempat pertama masih Luohua. Tempat kedua adalah Raja Iblis Serigala Langit. Tempat ketiga adalah Sueza. Tempat keempat adalah Cucu. Tempat kelima adalah Changlan. Kincuan tertegun. Changlan? Apakah ini Changlan Tuan Muda Changlan? Dia berkata bahwa dia akan menunggunya di wilayah roh. Apakah ini namanya? Sebelumnya, namanya muncul di urutan pertama, jadi dia pasti pernah melihatnya. Sepertinya bentrokan lain tidak dapat dihindari. Ketika Kincuan melihat ke tempat ke-6, dia tertegun lagi. Tempat ke-6, Long Mengmeng. Penjinak binatang alami, gadis kecil yang selembut boneka porselen, tapi dia memiliki hati iblis. Dia telah meningkat sangat cepat sehingga dia benar-benar bisa memasuki Crescent Land. Kincuan tidak tahu mengapa dia memikirkan Raja Iblis, orang yang telah terperangkap selama 100 tahun. Penampilannya mengubah pemahaman Kincuan tentang jalan setan dan kekuatan jahat sampai batas tertentu. Baik dan jahat adalah keberadaan jalan lurus dan kekuatan jahat. Sejak zaman kuno, kedua belah pihak telah hidup berdampingan dan bertempur tanpa henti. Namun, tidak ada yang bisa menghilangkan yang lain. Paling-paling, satu pihak akan menekan yang lain untuk jangka waktu tertentu. Baik dan jahat, tanpa kejahatan, tidak akan ada kebaikan. Konfrontasi antara yang baik dan yang jahat, amukan binatang iblis, perselisihan internal di jalan yang benar, dan perselisihan internal dari kekuatan jahat. Membentuk dunia yang penuh warna ini. Tiba-tiba, Kincuan merasakan pencerahan. Jalan lurus dan jalan jahat hanyalah dua kubu. Kincuan memikirkan kata-kata mata tinta, gagasan baik dan jahat ada di hati seseorang. Jika hati seseorang baik, lalu bagaimana jika seseorang berasal dari kekuatan jahat? Setan jahat itu baik dan suci. Jika hati seseorang jahat, bahkan di jalan yang benar, mereka hanya akan menjadi jagal Buddha, Buddha darah, iblis sejati di bawah jubah kemunafikan. Ada tiga ribu tau besar, dan di antara kekuatan jahat, ada juga orang yang menjadi Buddha dan menjadi yang tertinggi, suci. Tempat ketujuh, Orang Asing. Kincuan melihat nama akrab lainnya. Dia sangat kuat dan memiliki tubuh roh petir. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Tempat kedelapan, Gong Yue dari ibu kota. Tempat kesembilan, Mu Fang. Tempat kesepuluh, Jis. Kincuan berada di urutan kesebelas. Pemeringkatan hari pertama tidak berarti banyak karena begitu orang dalam daftar terbunuh, dia akan diganti. Saat ini, ada sekelompok orang di belakang gunung. Orang yang memimpin adalah seorang gadis cantik yang terlihat seperti boneka porselen. Dia adalah pemimpin kelompok dan melihat life and death stella. Kakak juga ada di sini. Matanya melengkung menjadi bulan sabit. Senyumnya sangat indah, tapi ada sedikit firasat buruk tentang itu. Dia adalah murid jenius dari sekte Super Beast Taming Sek. Meskipun hanya ada 30 dari mereka, mereka telah memanggil ratusan binatang iblis. Kincuan, kamu masih datang. Haha, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tanah bulan sabit. Seorang pemuda tampan meraung gila. Kakak Changlan, apakah kamu memiliki permusuhan dengan Kincuan? Seorang gadis menawan tersenyum. Cucu, dia dan aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Niat membunuh Changlan melonjak. Dia telah menunggu lama dan akhirnya, Kincuan datang. Selama ini, setiap kali dia memikirkan Kincuan, dia merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia berpikir tentang bagaimana dia adalah orang yang sombong, tetapi dia dipaksa ke alam roh, dipaksa menjadi iblis, dan tidak pernah bisa kembali ke rumah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia ingin menemukan Kincuan dan mencabik-cabiknya, membuatnya memohon kematian. Di puncak gunung, ada seorang gadis dengan gaun seputis, salju. Tubuhnya samar-samar dikelilingi oleh petir, dan matanya yang indah berkilat dengan percikan api kecil dari waktu ke waktu. Selain dia, Mo Jing dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Bab 512. Ketika Kincuan memikirkan orang-orang ini, orang-orang ini juga memikirkan Kincuan. Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri, dan tidak satupun dari mereka dapat membuat Kincuan merasa nyaman. Tak perlu dikatakan, Changlan adalah musuh, dan pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Menurut pendapat Kincuan, Long Mengmeng juga seorang setan kecil. Adapun orang asing, Kincuan merasa bahwa wanita ini bahkan lebih kejam, bahkan lebih dari Yuan Su. Ini juga membuat Kincuan memikirkan Yuan Su. Dia tidak tahu di mana wanita itu sekarang. Mengingat masa lalu, Kincuan merasakan jejak kebahagiaan. Dia merindukan saat itu, dan dia sangat merindukannya. Dia tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi. Segera, tiga hari lagi berlalu. Kincuan bertemu dengan beberapa orang lagi, dan sekarang kebanyakan dari mereka ada dalam daftar. Peringkat dalam daftar tidak banyak berubah. Dalam beberapa hari ke depan, situasinya akan meredah, dan mereka akan mencari sekutu. Setelah itu, akan ada pertempuran gila. Pada saat itu, nama-nama di Life and Day at Stella akan terus berubah. Junior Broterkin, haruskah kita mencari kekuatan untuk bekerja sama? Tiangang Zifeng bertanya pada Kincuan. Kincuan ragu-ragu sejenak dan berkata, senang menemukan kekuatan untuk bekerja sama, tetapi jika kita ditipu oleh orang lain, itu akan sangat buruk. Situasi ini memang ada. Misalnya, jika Kincuan dan yang lainnya mencari tim untuk bekerja sama, dan tim ini telah bekerja sama dengan pasukan lain, akan berbahaya jika mereka bekerja sama untuk merencanakan melawan Kincuan. Situasi seperti ini terjadi berulang kali, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Tetapi jika mereka tidak menemukan tim untuk bekerja sama, pada akhirnya akan sangat berbahaya. Apalagi ada juga Tuan Muda Changlan, musuhnya. Nyatanya, Kincuan benar-benar tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun di bawah Emperor Realm. Dia hanya tidak ingin orang-orang di sekitarnya mati terlalu banyak. Secara bertahap, dua hari lagi berlalu. Selama ini, Kincuan dan yang lainnya telah berkeliaran. Berdiri di satu tempat tanpa bergerak berarti mencari kematian, tetapi jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin juga mencari kematian. Ding-ding. Suara pertempuran datang dari depan, serta raungan dan jeritan. Kincuan memandang dengan mata ilahi emasnya. Dua kelompok orang berkelahi. Satu kelompok beranggotakan 80 orang, sedangkan kelompok lain beranggotakan kurang dari 30 orang. Beberapa orang telah terbunuh, dan mereka berjuang mati-matian. Orang asing, bagaimana perasaanmu? Haha, selama kamu patuh menemaniku selama beberapa hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Di sisi lain ada seorang pria jelek dan kasar yang mengenakan pakaian berwarna merah darah. Bau darah di sekitar tubuhnya sangat menakutkan. Pada saat itu, Stranger dan yang lainnya hanya bisa mati-matian membela diri. Pihak lain memegang perisai besar. Seperti kata pepatah, semuanya memiliki penakluknya. Perisai ini berspesialisasi dalam menahan petir orang asing. Tidak peduli siapa orang asing itu menyerang, selama itu adalah serangan kilat, itu akan diserap oleh perisai misterius itu. Kali ini, kekuatan tempur orang asing langsung dikurangi ke level terendah. Sueza, kamu benar-benar tercela. Wajah orang asing itu menjadi pucat. Haha, tidak masalah apakah aku hina atau tidak, aku akan bertanya lagi. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Tidak ada yang sopan di sini. Berjanjilah padaku, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, kamu akan mati, dan aku tidak akan membiarkanmu mati dengan damai. Pria besar itu mengjilat bibirnya yang haus darah. Sueza, kincuan mendengar nama akrab lainnya. Namun, setelah beberapa hari ini, Sueza telah keluar dari sepuluh besar dari tempat ketiga aslinya. Sekarang, selain luohua, yang pertama, semua orang di sepuluh besar telah berubah. Namun, orang-orang yang sebelumnya masuk sepuluh besar masih masuk sepuluh besar. Mereka bisa naik kapan saja. Menjijikkan, aku lebih baik mati. Orang asing itu berkata dengan dingin. Huff, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh dia. Serahkan gadis itu padaku. Haha, di depanku, kamu tidak akan mati bahkan jika kamu mau. Sueza tertawa keras saat dia mengangkat perisainya dan bergegas menuju orang asing itu. Ledakan. Tubuh Sueza bergegas menuju orang asing itu. Seperti gelombang darah, dia langsung menelan orang asing itu. Tubuh orang asing itu terbang keluar dan dia memuntahkan setegup darah. Sueza sangat kuat. Orang asing itu sudah terluka sebelumnya. Serangan ini terlalu kuat. Hahaha, bagaimana? Kamu memilih jalanmu sendiri. Sungguh wanita yang cantik. Kalian pergi dan bunuh orang-orang ini untukku. Aku tidak tahan lagi. Aku akan bersenang-senang dulu. Sueza tertawa keras saat dia bergegas menuju orang asing itu. Ekspresi orang asing itu tenang. Ada kilatan petir di matanya. Saat Sueza bergegas mendekat, matanya tiba-tiba berbinar. Sinar kilat aneh melesat keluar dan melesat ke arah Sueza. Buang air besar. Sueza mengelak secara naluriah. Namun, salah satu matanya masih pecah. Jika orang asing itu tidak seperti anak panah di akhir penerbangannya, serangan itu mungkin akan menembus otak Sueza. Sueza menjerit kesakitan. Salah satu tangannya menutupi salah satu matanya. Pada saat ini, darah di tubuhnya tersulut. Dia menatap orang asing itu. Matanya begitu ganas sehingga terlihat seperti bisa meneteskan darah. Kamu pantas mati. Aku akan membuatmu memohon kematian. Lihat saudara-saudaraku ini. Sebentar lagi, mereka akan melayanimu bersama. Sueza menatap orang asing itu dengan kejam. Dia benar-benar ingin membunuhnya secara langsung. Namun, dia tidak merasa itu cukup untuk memuaskan kebenciannya. Kincuan berada dalam dilema. Haruskah dia menyelamatkannya atau tidak? Wanita ini kejam dan tanpa ampun. Dia hampir kehilangan nyawanya di tangannya. Agak menyebalkan untuk menyelamatkannya. Tetapi jika tidak, Kincuan tidak tahan lagi. Tidak peduli apakah dia orang asing atau bukan, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Juga, dia mengatakan bahwa dia menyukainya. Namun, Kincuan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Selain itu, Kincuan tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Dia menyelamatkannya karena mereka saling kenal. Sueza semakin dekat dan semakin dekat dengan orang asing itu. Tubuh Kincuan bergerak. Dengan beberapa kilatan, dia berada di samping orang asing itu. Skram, aku tidak berniat membunuhmu sekarang. Sueza berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian. Salah satu matanya hilang. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menyiksa orang asing itu untuk melampiaskan amarah di hatinya. Kamu memang pantas mati. Kamu berlumuran darah. Mengapa aku tidak mengirimmu pergi? Kincuan menyerang Sueza. Pada saat ini, Kincuan tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamanya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah dengan cepat membunuh Sueza. Untuk membunuh pencuri, bunuh raja terlebih dahulu. Kincuan menggunakan sembilan langkah menentang surga sambil berlari. Segel intelek pengikat cahaya Buddha. Pada saat ini, Sueza, yang mendidih karena amarah, menyerang tali pengikat naga emas yang telah ditembakkan oleh Kincuan. Mengikat. Dengan pemikiran dari Kincuan, seberkas cahaya api muncul. Cahaya yang berapi api membawa cahaya kemasan. Kemudian, cambuk naga api yang panjang melilit Sueza. Pada saat ini, Sueza sepertinya terbangun sedikit. Menjadi buta di satu mata sudah membuatnya kehilangan dirinya dan dia mendidih karena marah. Efek jimat pengganti muncul. Mata Sueza melotot, tapi rasa takut baru saja muncul sebelum menghilang. Kincuan hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Sueza. Kebanyakan orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Kematian Sueza membungkam adegan itu. Pada saat ini, Mojing dan yang lainnya mundur ke sisi orang asing itu. Hanya tersisa 20 orang dan hampir semuanya terluka. Pada saat ini, mereka semua menatap Kincuan dengan ketakutan. Orang asing itu berdiri, tetapi tubuhnya sangat lemah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan sampai dia keluar. Dia menatap Kincuan dengan tatapan rumit. Pada saat ini, orang-orang dari sisi Sueza memelototi mereka. Saat mereka akan bergerak, Tiangang Zifeng datang bersama anak buahnya. Bab 513. Kedua belah pihak saling berhadapan. Meskipun pihak Kincuan tidak memiliki keunggulan dalam jumlah dan mereka terluka, kehadiran Kincuan menjadi pencegah. Setelah membunuh Sueza, nama Kincuan berada di urutan ketiga di Monumen Hidup dan Mati. Bunuh dia, balas dendam untuk bos. Bunuh dia, bunuh mereka, tinggalkan para wanita. Orang yang berbicara berjarak sekitar 100 meter dari Kincuan. Mata Kincuan menjadi dingin. Tubuhnya berkedip dan dia melambaikan tangannya. Cambuk api menyerang. Dengan baik. Itu. Cambuk api naga bumi melilit kepala orang itu. Sua-sua. Kincuan mengendalikan cambuk api naga bumi besar sepanjang 100 meter dan mencambuknya ke kiri dan ke kanan, membunuh dan melukai banyak orang. Ceritan terdengar. Orang-orang yang tersisa hanya memiliki satu pemikiran, yaitu segera meninggalkan tempat ini. Dalam sekejap mata, tempat ini dibersihkan. Hanya beberapa mayat yang tersisa di tanah. Sepuluh orang dari sekte bunga matahari hitam telah meninggal di sini. Kakak Kin, Orang asing itu berkata dengan lembut. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat kekejauhan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia meninggalkan mereka, mereka pasti akan mati. Lalu, tidak ada gunanya menyelamatkan mereka sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Orang asing itu berkata sekali lagi. Selama periode waktu di Crescent Lane ini, mari kita semua tetap bersama. Kita bisa menjaga satu sama lain. Kincuan memikirkannya dan berkata. Senyum bahagia muncul di wajah orang asing itu. Kakak Kin, terakhir kali ketika aku mengatakan bahwa aku menyukaimu, aku tidak hanya mengatakannya dengan santai. Orang asing itu memandang Kincuan. Matanya yang indah dipenuhi dengan kilat saat dia menatap Kincuan tanpa berkedip. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu di masa depan. Aku tidak suka wanita sepertimu. Aku membantumu bukan karena kamu orang asing, tapi karena kamu seorang wanita. Jika itu wanita lain, aku akan melakukannya. Pergi untuk menyelamatkan mereka juga, kata Kincuan dengan tenang. Wajah pucat orang asing itu menjadi semakin pucat. Dia menatap Kincuan, dan hanya menatap Kincuan. Awalnya, dia sangat senang Kincuan datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, dia merasa kebahagiaan datang dengan cepat, tapi kekecewaan juga datang dengan cepat. Kamu tidak harus seperti ini. Semua orang tahu apa yang terjadi, jadi berhentilah berakting. Jika aku tidak beruntung, aku sudah lama mati di tanganmu. Jika kamu ingin hidup, mari bekerja sama, kata Kincuan. Orang asing itu mengangguk. Kakak Kin, terima kasih. Kincuan memeriksa luka orang asing itu dan memberinya aku puntur dan obat. Setelah tiga hari, dia benar-benar pulih. Ini menyebabkan orang asing dan yang lainnya terkejut. Kincuan sebenarnya adalah seorang dokter yang luar biasa. Perisai perak. Ini adalah perisai yang ditinggalkan oleh Sueza setelah kematiannya. Perisai inilah yang membuat orang asing itu tidak berdaya. Kincuan melihatnya dan mengerti apa itu. Itu ditempa dari kristal langit penyerap petir. Pantas saja hal itu bisa membuat orang asing tak berdaya. Kalau tidak, kemampuan orang asing itu akan sangat menakutkan. Namun, semua seniman bela diri takut menjadi sasaran. Setelah ditargetkan, mereka tidak akan bisa menggunakan bahkan 30% dari kekuatan mereka, dan mereka bahkan mungkin menjadi lumpuh. Penggunaan terbesar kristal langit penyerap petir adalah untuk menyerap petir. Itu keras dan tajam, tapi selain itu, itu tidak banyak berguna. Namun, kristal surgawi penyerap petir juga sangat langka. Sueza ini sebenarnya menggunakannya untuk menempa perisai. Tampaknya batu besar itu siap untuk membidik orang asing itu. Orang asing telah pulih dan kepribadiannya sangat ceria. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Kincuan, tetapi dia sangat alami di depan Kincuan. Sepuluh hari telah berlalu. Masih ada dua puluh hari lagi. Pada dasarnya, semua orang di pihak Kincuan memiliki nama mereka di Monumen Hidup dan Mati, dan Kincuan berada di lima besar. Sueza itu telah membunuh banyak orang. Sebuah tim yang terdiri dari lima puluh orang tidak dianggap besar. Bahkan bisa dianggap kecil, jadi tentu saja, orang akan memperlakukan mereka sebagai mangsa. Hari ini, sekelompok orang mengepung Kincuan dan yang lainnya. Ada tiga orang di depan. Ada dua pria dan satu wanita. Namun, Kincuan yakin bahwa ketiga orang ini termasuk dalam kubu jahat. Mereka semua memiliki aura jahat, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Kakakmu, bagaimana kita membagi lima puluh orang itu? Seorang pemuda ramping tersenyum dan berkata. Fitur wajahnya tampan, dan dia berpakaian mewah. Namun, matanya sedingin pisau, dan tangannya layu. Tangannya hijau dan ramping, dengan hanya selapis tulang dan kulit. Kincuan bisa melihat aura maut yang mengelilingi tangannya. Ini adalah keberadaan jahat yang mengembangkan teknik kultivasi ekstrim. Jis, kita masing-masing akan mengambil lima belas. Saudari Gong Yue akan mengambil dua puluh. Kamu dapat memiliki anak nakal di depan. Aku menginginkan wanita itu. Pria bernama saudaramu berkata. Kakakmu, ku rasa kamu menyukai wanita ini. Wanita itu terkikik. Matanya tidak terkendali dan dia dipenuhi dengan pesona. Tubuhnya anggun, wajahnya cantik, dan dia sangat kuat. Kincuan tidak menyukai wanita ini saat dia mengolah teknik pemanenan yang, teknik yang menggunakan pria sebagai kuali. Kincuan telah melihat mereka bertiga di Live and Day at Stella. Jis, Gong Yue Kota Jing, dan saudaramu ini harus menjadi mufang itu. Ketika tiga vaksi jahat bergabung, mereka memiliki total seratus dua puluh orang. Lima puluh oke, tapi seratus dua puluh lumayan. Sangat sulit menemukan orang untuk diajak bekerja sama di Crescent Land. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri dan jika mereka menemukan orang yang salah, mereka akan binasa. Sebelumnya, ada desas-desus bahwa sekutu meracuni semua orang yang bekerja dengan mereka. Orang-orang ini sangat kuat dan pertempuran akan segera dimulai. Kincuan sudah menggunakan formasi, Seven Flower God Position. Aku akan bekerja denganmu dan membunuh orang yang datang untukmu. Kata Kincuan. En, aku percaya Saudara Kin. Kakakmu tertawa terbahak-bahak, Saudari Gong Yue benar-benar mengerti aku. Kakakmu, mengapa kami tidak melayanimu bersama? Wanita itu memberi pria itu tatapan genit. Pria itu bergidik, lupakan saja, aku tidak ingin menjadi manusia. He he, pengecut, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya? Saya akan membuat Anda gembira dan membuat Anda merasa sangat baik. Wanita itu mengjilat bibirnya yang seksi. Oke, besiaplah untuk menyerang. Pria itu menahan amarahnya. Kincuan tidak berani ceroboh dan menggunakan God Eye Celestial Aura miliknya. Cahaya kemasan menyala dan menelan semua orang di sisi lain. Domain gravitasi. Rawa bumi hebat. Hujan meteor. Binatang buas Kincuan semuanya pindah. Kong. Naga melambung. Pada saat itu, orang asing itu menyambar petir. Tiba seketika. Itu langsung mengenai kepala saudaramu. Efek substitusi talismen muncul. Segel pengikat kecerdasan cahaya Buddha. Tepat saat, saudaramu, menjadi pucat karena ketakutan dan hendak mundur, dan efek dari Soaring Dragon putus, tali emas yang menyerupai naga melilitnya. Orang asing itu menyerang sekali lagi. Dengan baik. Kakakmu, terbunuh dengan bersih. Paku naga bumi emas. Hujan meteor sembilan babi bernyawa Kincuan menghantam, melukai banyak dari mereka dan sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Golden Earth Dragon Spike menyerbu ke langit. Pada saat itu, Jis menyerang di depan Kincuan. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah Kincuan. Cakar pembusukan mayat. Bau busuk yang bisa membuat orang pingsan menyebar. Kedua gadis di belakang Kincuan duduk di tanah dan muntah. Bab 514. Kincuan memandangi The Chying Klau. Selain merasa sedikit jijik, dia tidak merasakan apa-apa. The Chying Klau sangat beracun. Jika dia terkena, dia akan diracuni, dan akan sangat sulit untuk diobati. Tapi teknik yang tidak ortodoks dan jahat semacam ini sebenarnya adalah yang paling mudah untuk ditangani oleh Kincuan. Kebenaran adalah kutukan dari hal-hal seperti itu. Mata Jisgana saat dia mencibir. Dia memiliki kartu di lengan bajunya. Baginya, membunuh Kincuan semudah membalikkan tangannya. Tapi kematian Mu Fang memberinya tekanan yang sangat besar. Wanita itu terlalu menakutkan. Petirnya bisa membunuh orang dalam sedetik. Dia berharap Gong Yue bisa menahannya. Setelah dia menangani anak ini, dia akan pergi dan membantunya menangani wanita itu. Udara dipenuhi dengan bau darah. Cakar hijau tumbuh lebih besar dan lebih ganas. Itu mengeluarkan teriakan melengking seperti hantu. Kincuan berjalan dengan tenang menuju Jis. Tiba-tiba, Kincuan mempercepat. Dengan satu langkah, seolah-olah dia sedang berjalan keluar dari dunia lain. Sembilan Langkah Istana Langkah Penyeberangan Yin yang Sembilan Istana Ini adalah hasil perpaduan Kincuan dengan Golden Divine Eye. Jika tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam Sembilan Istana. Sembilan Istana Yin yang menyeberangi langkah dunia memiliki lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Misalnya, petir yang tidak bisa dihindari orang lain ini sangat mudah bagi Kincuan. Bahkan jika dia tidak menggunakan Golden Divine Eye, dia masih bisa menghindarinya. Ini menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya langkah penyeberangan Yin yang Sembilan Istana. Cakar Naga Dewa Fajra Kincuan tidak ingin membuang waktu. Dia mengambil langkah maju dan menggunakan jurus terkuatnya, Cakar Naga Ilahi Fajra. Cakar Naga Besar bersinar dengan aura kehidupan yang kuat. Raungan naga yang keras mengguncang lawan. Kincuan sudah terbiasa dengan perpaduan tubuhnya dan Golden Divine Eye. Serangan ini tidak bisa dihindari. Bang! Sebuah lingkaran cahaya muncul, tapi itu tidak berguna. Jimat pergantian tidak cukup untuk memblokir kekuatan Cakar Naga Ilahi Fajra. Dia terbunuh bersama dengan jimatnya. Cakar Naga Ilahi berserk Fajra. Manfaat yang dibawa oleh alam kedua dari tubuh tiran yang luar biasa sangat menakutkan. Sebelumnya, ketika dua kali lebih kuat, itu akan menjadi keberadaan tingkat dewa. Sekarang dua kali lebih kuat, kekuatan Cakar Naga Ilahi Fajra juga berlipat ganda. Saat ini, Fajra Divine Dragon Cloud dapat menyapu siapapun di bawah Marsial Emperor Realm. Dengan kematian Jiu Ge, peringkat Kincuan sekali lagi naik. Dia sekarang berada di posisi kedua, sedangkan Luo Hua masih di posisi pertama. Sekarang, orang asing itu telah membunuh Gong Yue dari ibu kota. Pada saat ini, dia sedang membantai kru yang beraneka ragam, dan dengan lambayan tangannya, seseorang akan jatuh. Orang lain dari Celestial Kilin Divine Institute dan Dark Sunflowers Sec juga mengejarnya. 120 orang terakhir hampir semuanya terbunuh. Kurang dari 10 orang berhasil melarikan diri. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan penuh karena tidak ada yang mati. Hanya tiga orang yang terluka. Kincuan tidak pelit dan merawat luka mereka. Dua di antaranya berasal dari sekte bunga matahari gelap. Keduanya sangat berterima kasih kepada Kincuan. Terluka di tanah bulan sabit sama dengan kehilangan setengah dari nyawa seseorang. Peringkat orang asing di tablet hidup dan mati juga mencapai lima besar, tepat di bawah Kincuan. Lagipula, dia telah membunuh Mu Fang dan Gong Yue dari ibu kota. Kincuan harus mengakui bahwa sangat mudah untuk bekerja sama dengan orang asing itu. Tidak peduli seberapa kuat orang asing itu, mereka yang berada di bawah Emperor Tier tidak bisa lepas dari takdir untuk langsung dibunuh. Dengan kemenangan penuh, semua orang secara alami sangat bahagia. Orang asing itu juga sangat senang. Mereka awalnya akan mati, dan mereka bahkan harus menderita penghinaan yang tak terbayangkan. Karenanya, pada saat ini, dia mengerti, mengerti, dan melihat banyak hal. Dia juga meremehkan banyak hal, dan dia bahkan melihat apa yang paling penting. Di saat hidup dan mati, dia bisa melepaskannya. Begitu dia melepaskannya, dia akan mengerti. Dalam hidup, ada pilihan. Orang biasa tidak mampu melepaskan, dan mereka tidak tahu bagaimana menyerah. Hanya dengan menyerah akan ada keuntungan. Hanya dengan menyerah akan ada pengembalian. Ada popi di hati seseorang, harimau ganas di hati seseorang, Buddha di hati seseorang, dan dunia tanpa batas di hati seseorang. Pengalaman hidup dan mati Tanpa mengalami hidup dan mati, sangat sulit untuk memahami beberapa hal yang mendalam. Pada saat ini, orang asing itu sedang duduk di samping kincuan. Dia sangat dekat dengannya, dan dia sangat tenang. Dengan indera tajam kincuan, dia secara alami dapat melihat bahwa wanita ini telah berubah. Dia menjadi agak jauh. Aura berbahaya di tubuhnya telah hilang, tetapi dia menjadi lebih kuat. Bukan karena aura berbahaya itu hilang, tapi itu telah menyatu ke dalam tubuhnya dan berubah total. Ini adalah sublimasi. Kakak Kin, terima kasih. Orang asing itu melihat kekejauhan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Apakah kamu masih menyimpan dendam terhadapku? Tanya orang asing itu lembut. Tidak, hidup ini cepat, dan ada banyak orang yang lewat. Kadang-kadang, kita akan berpapasan, tetapi dengan sangat cepat, itu akan berakhir. Kincuan tersenyum. Orang asing itu menundukkan kepalanya sedikit. Kamu sangat membenciku. Aku tahu aku salah. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku melakukannya saat itu. Kamu tidak salah. Kamu harus keluar semua dalam pertempuran. Kincuan tersenyum. Huff. Tiba-tiba aku mengerti banyak hal. Kakak Kin, aku tidak meminta banyak. Kamu menyelamatkanku sebelumnya, jadi meskipun kamu membunuhku, aku tidak akan melakukan apapun padamu di masa depan. Aku hanya ingin berteman denganmu. Oke. Orang asing itu memandang Kincuan dengan ekspresi memohon. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Teman, bukan berarti kita akan berteman hanya karena kita berteman. Tidak perlu dikatakan bahwa kita adalah teman sejati. Kincuan menatapnya. Orang asing itu tertegun dan menganggupkan kepalanya. Saya mengerti. Kakak Kin, saya lapar. Jatah saya tidak enak. Orang asing memandang Kincuan. Makanan yang dibawa oleh Kincuan dimasak sendiri, dan rasanya sangat enak. Pada saat ini, orang asing itu tersenyum pada Kincuan. Aku hanya punya cukup untuk diriku sendiri. Kincuan memutar matanya. Kakak Kin, adik perempuan memohon padamu. Oke. Orang asing itu tampak menyedihkan. Kincuan menggosok kepalanya dan mengeluarkan sesuatu untuknya. Faktanya, Kincuan memiliki banyak barang cadangan, tetapi dia tidak ingin lebih dekat dengan orang asing itu. Terima kasih, Saudara Kin. Orang asing itu sepertinya mendapatkan sesuatu yang baik dan tersenyum licik. Tuan Muda Changlan, saya sudah menyelidiki. Kincuan dan yang lainnya berada seratus mil jauhnya. Wajah Changlan ganas. Selain dia, ada empat orang di sampingnya, termasuk seorang wanita cantik. Cucu, Changlan menatap wanita itu. Changlan, masih ada waktu. Jangan panik. Mari bergabung dengan beberapa orang. Dengan begitu, kita akan aman. Lihatlah tempat kedua dan ketiga di Monumen Hidup dan Mati. Mereka pasti kuat. Cucu ragu-ragu dan berkata, Changlan, Cucu benar. Masih ada waktu. Ayo tunggu. Seorang pria kekar seperti beruang berkata. Dua pemuda lainnya juga mengangguk. Tuan muda Changlan hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Dengan begitu, kita bisa menjadi sangat mudah. Dengan siapa kita harus mencari kerjasama? Changlan bertanya pada empat lainnya. Long Mengmeng. Dia adalah orang yang sama seperti kita. Temukan dia untuk bekerjasama. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan timnya juga sangat kuat. Cucu berkata sambil tersenyum. Mata yang lain berbinar. Long Mengmeng adalah penjinak binatang, penjinak binatang yang kuat. Tim mereka terdiri dari Bistamers. Jika mereka memanggil semua binatang jinak mereka, pemandangannya akan menyeramkan. Kincuan melihat monumen hidup dan mati saat ini. Peringkat di atasnya telah banyak berubah. Tempat pertama, Luohua. Tempat kedua, Kincuan. Tempat ketiga, Cucu. Tempat keempat, Cucu. Tempat kelima, Cucu. Bab 515. Kincuan merasa tidak nyaman saat melihat nama Changlan. Sepertinya dia akan segera bertemu dengannya. Tempat keenam, Long Mengmeng. Tempat ketujuh, Serigala Hijau. Tempat kedelapan, Angin dan Hujan. Raja Daemon Serigala Surgawi yang selalu berada di posisi kedua menghilang. Luohua masih di posisi pertama. Kincuan merasa bahwa Raja Daemon Serigala Surgawi telah dibunuh oleh Luohua. Long Mengmeng juga harus dari Faksi Jahat. Tentu saja, bukan berarti Faksi Jahat pasti akan bekerja sama. Mereka bisa membunuh satu sama lain untuk keuntungan. Tidak ada teman atau musuh abadi. Faksi yang benar dapat bekerja sama dengan Faksi Jahat untuk mendapatkan keuntungan. Sekte Iblis Malam, Sue Sa, Mu Fang, Ji Uge, Gong Yue, Changlan, dan Long Mengmeng semuanya harus berasal dari fakta jahat yang berbeda. Dari sepuluh tanah suci dari Faksi yang benar, Kincuan hanya melihat sekte bunga matahari kegelapan. Bagaimana dengan sisanya? Apakah itu Luohua dari Faksi Benar atau Faksi Jahat? Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, 20 hari telah berlalu. Selama lima hari ini, empat orang bangkit seperti komet. Saat mereka naik, nama-nama dari tempat ketujuh sampai ke sepuluh menghilang. Keempat orang ini masuk ke dalam sepuluh besar, dan dari kelihatannya, kenaikan mereka sangat cepat. Tempat ketujuh, Istana Timur Junye. Tempat kedelapan, Western Skywolf. Tempat kesembilan, Pinus Gunung Selatan. Tempat kesepuluh, Puncak Bango Utara. Kincuan melihat keempat nama itu. Sebelum dia datang ke sini, Master Sekte Dewi Ilahi telah memberitahunya tentang empat kekuatan. Mereka duduk di empat penjuru dan dapat dianggap sebagai keberadaan simbolis di alam roh. Istana Timur, Manor Surga Barat, Sekte Gunung Selatan, dan Sekte Bango Utara. Dari empat sekte, dua orang benar, dan dua orang jahat. East Palace dan Western Sky Mansion milik vaksi jahat, sedangkan Sekte Gunung Selatan dan Sekte Bango Utara milik vaksi yang benar. Keempat orang ini harus dari empat vaksi ini. Mereka seharusnya bergerak di saat-saat terakhir. Saat Kincuan berpikir, sekelompok orang muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan. Dia tinggi dan ramping, tetapi dia berdiri di sana seperti pohon pinus berumur 10 ribu tahun. Ada 30 dari mereka, dan mereka semua terlihat sangat energi. Pemimpin itu tersenyum pada kelompok Kincuan. N, tidak buruk. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Kincuan tidak mengetahui identitas pihak lain. Dia ingin bekerja dengan orang, tetapi dia tidak ingin bekerja dengan orang yang tidak diketahui asalnya. Saya lupa, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nan Yue Song. Semuanya, masih ada 10 hari lagi. Semua orang akan mencari sekutu baru. Maafkan saya karena terus terang, tetapi akan sangat sulit bagi tim yang terdiri dari 50 orang untuk selamat, kata pemuda itu sambil tersenyum. Kincuan mengingat kata-kata pemimpin sekte perempuan. Jika empat kekuatan utama berpartisipasi, maka pertempuran terakhir pasti akan berputar di sekitar empat kekuatan ini. Bahkan mungkin berubah menjadi pertempuran antara yang benar dan yang jahat. Misalnya, jika Istana Timur bekerja sama dengan Western Heaven Manor, maka Sotren Mountain School pasti akan bekerja sama dengan Sekte Bango Utara. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Saya Kincuan. Saya sangat senang bekerja sama dengan Brotersong. Kincuan tersenyum. Kamu Kincuan. Nan Yue Song menatap kosong sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku sudah lama mengetahui namamu. Kuharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Nan Yue Song tertawa terbahak-bahak. Kincuan tidak berharap untuk benar-benar bekerja sama dengan Nan Yue Song. Mereka memiliki banyak ahli, dan mereka sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari orang-orang dari empat kekuatan besar. Namun, Kincuan tidak berani lengah. Lagi pula, dia tidak mengerti karakter Nan Yue Song. Dia hanya melihat bahwa Nan Yue Song adalah orang yang lugas, riang, dan karismatik. Mulai sekarang, semua orang ingin lebih dekat dengan Life and Death Stella. Itu adalah medan perang terakhir di Crescent Land. Namun, masih ada sepuluh hari, jadi masih ada pertempuran di sekitar Prasasti itu. Selama ini, kekuatan kecil hanya bisa bergabung dengan kekuatan besar atau dihancurkan. Terkadang, demi peringkat, mereka bahkan tidak bisa bergabung dengan suatu kekuatan dan akan dibunuh. Namun, cara tercepat untuk menaikkan peringkat seseorang adalah dengan membunuh orang-orang di Prasasti tersebut. Kempat kekuatan akan mengirim orang setiap sepuluh tahun, tetapi apakah mereka dapat pergi tergantung pada metode dan kekuatan mereka sendiri? Kakak Song, apakah kamu tahu kekuatan apa yang dimiliki Luohua? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Luohua, haha, kakak Kin, jangan bertengkar dulu. Dia berasal dari kota Luohua di wilayah Roh, salah satu dari tiga kota mistis besar di wilayah Roh. Oh, benar, dia laki-laki, tapi dia lebih tampan daripada wanita. Maksudku, dia bahkan lebih tampan daripada kecantikan Tiada Taraf. Anda tidak tahu berapa banyak pria yang menyukainya, dan mereka bahkan tidak peduli bahwa dia laki-laki. Katakan padaku, seberapa besar monster yang dia miliki. Nan Yue Song terkekeh. Setelah dua hari interaksi ini, Kincuan menyadari bahwa Nan Yue Song adalah orang yang sangat lugas. Dia memiliki kepribadian yang baik dan benar. Kincuan yakin bahwa dia adalah orang baik yang layak berteman. Lagi pula, Kincuan benar-benar menggabungkan tubuhnya dengan mata emas. Kepribadian Kincuan juga tidak buruk. Selain itu, mereka berpengetahuan dan memahami satu sama lain. Mereka rukun, jadi mereka rukun. Kakak Kin, sejujurnya, kami benar-benar cocok. Aku ingin kita menjadi saudara. Apakah kamu bersedia memberiku kehormatan? Aku tulus, kata Nan Yue Song. Kincuan tercengang dan tersenyum, kakak Song, itu yang aku inginkan juga. Aku tidak bisa meminta lebih. Oke, ayo, biarkan nona mau menjadi saksinya. Nan Yue Song berkata dengan gembira. Kemudian, dia mengambil anggur. Langit di atas, bumi di bawah, langit dan bumi sebagai saksinya. Begitu saja, mereka menjadi saudara. Haha, saudara kedua, mulai sekarang, kamu adalah saudara kandungku. Nan Yue Song berkata dengan gembira. Kakak, ayo minum hari ini. Titik. Dua hari kemudian, Kincuan melihat apa yang disebut luohua. Dia bingung dan menatap Nan Yue Song. Kakak, apakah kamu yakin dia laki-laki? Dia tidak tahu apakah itu gaun atau jubah, tapi itu sangat bagus. Pada saat yang sama, itu menutupi tubuhnya dan dia tidak bisa melihat sosoknya sama sekali. Tapi wajahnya, wajah ini benar-benar terlalu cantik, sangat cantik hingga bisa dibandingkan dengan pemimpin Sekte Dewi. Men, dia benar-benar laki-laki. Ini tidak mungkin salah. Jika wanita begitu cantik dan kuat, tidak perlu menjadi laki-laki. Nan Yue Song tertawa. Di mata Kincuan, wajah ini adalah wajah mempesona yang tiada tarannya yang dapat membawa malapetaka bagi negara dan orang-orang. Ada aura misterius di sekitarnya yang menyembunyikan dirinya. Kakak luoh, Nan Yue Song tersenyum dan memanggil pria cantik itu. Istana Timur dan Istana Langit Barat telah bergabung dan banyak orang dari Monumen Kehidupan dan Kematian telah berkumpul, jadi kamu harus bergegas dan mencari Sekte Bango Utara untuk bekerja. Jangan dibantai. Suara feminin itu sangat bagus dan aneh. Agak kaku, tapi sangat bagus dan memiliki kekuatan magis. Terima kasih, Saudara Luo, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami juga. Nan Yue Song tersenyum dan mengundang. Kali ini, Luo Hua menghilang dalam sekejap dan bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mata Kin Chuan anehnya mampu menangkap jejak pihak lain. Teknik gerakan ini benar-benar luar biasa cemerlang, dan saat dia lewat, bayangan sekuntum bunga akan muncul. Mata Kin Chuan menyipit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Kakak kedua, berhentilah mencari. Dia benar-benar laki-laki. Tidak peduli betapa cantiknya dia, pikirkanlah. Apakah kamu masih memiliki perasaan padanya? Nan Yue Song memanggil Kin Chuan kembali. Bab 516 Saudaraku, kita harus menemukan Sekte Bango Utara, kalau tidak itu akan berbahaya, kata Song Nan Yue Song dengan sungguh-sungguh. Kurasa mereka juga mencari kita, kata Kin Chuan. Mem, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan mereka sebelum East Palace dan Western Sky House, atau jika kita tidak bertemu dengan mereka sebelum kita menemukan Sekte Bango Utara, atau kita akan mendapat masalah, kata Song Nan Yue Song. Di Crescent Land, kadang-kadang perlombaan untuk melihat siapa yang lebih cepat, siapa yang menemukan sekutu terlebih dahulu, kemudian berpencar dan membunuh mereka sebelum mereka menemukan sekutu. Lima besar di Monumen Hidup dan Mati sangat menggoda. Mereka yang memiliki kekuatan akan mencoba memperjuangkannya. Hari lain berlalu. Mata Zetian Kin Chuan berkedut. Ini sudah berakhir. Dia melihat seseorang yang dia kenal. Chang Lan. Sekelompok orang bergegas mendekat. Mereka sepertinya merasakannya dan mempercepat. Kin Chuan memandang Song Nan Yue Song, mereka ada di sini. Sudah terlambat, sepertinya kita hanya bisa bertarung sampai mati. Mari berharap Sekte Bango Utara bisa segera sampai di sini. Song Nan Yue Song juga merasakannya. Hahaha, Song Nan Yue Song, mari kita lihat bagaimana kamu berlari hari ini. Sebuah suara yang jelas terdengar. Itu adalah seorang pria muda berbaju ungu. Dia tampan dan matanya merah terang. Dia tampak baik dan jahat, mengeluarkan aura misterius dan kuat. Dia adalah istana timur Jun Ye. Di sampingnya adalah seorang pemuda mengenakan jubah liar. Seluruh tubuhnya sekuat macan tutul atau serigala, memancarkan aura liar. Matanya seperti pisau, begitu tajam sehingga seolah-olah bisa membunuh. Kontur wajahnya sepertinya telah diukir dengan pisau, dan pada saat ini, dia melihat ke arah Nan Yue Song, Kin Chuan dan yang lainnya dengan ekspresi main-main. Selain dua orang di depan, Kin Chuan juga melihat seseorang yang dia kenal. Pangeran Chang Lan ada di antara mereka, tetapi dia hanya bisa tinggal di belakang. Dia menatap Kin Chuan dengan senyum dingin. Ada juga iblis kecil yang sangat cantik, Long Meng Meng. Gadis itu menatap Kin Chuan dengan ekspresi rumit, tapi dia menarik pandangannya tanpa mengedipkan mata. Kin Chuan tahu pilihannya tapi dia tidak menyalahkannya. Meskipun Kin Chuan telah membantunya sebelumnya dan dia memanggilnya kakak laki-laki, itu adalah pilihan hidup dan mati. Dia tidak harus memilih kematian. Is Palace Junior, West Sky Wolf, kamu hanya tahu bagaimana menggertak orang lain dengan angka. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung satu lawan satu, atau lima lawan lima. Apakah kamu berani? Song Nan Yue Song mencibir. Haha, Song Nan Yue Song, apakah kamu bodoh? Apa otakmu rusak? Apakah saya perlu bertarung satu lawan satu dengan Anda? Apa yang aneh tentang itu? Tidak peduli kita mampu atau tidak. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Pemenang mengambil semua, dan yang kalah mengambil semua. Tidak ada yang akan peduli dengan metode Anda, kata Serigala Surgawi Barat dengan senyum sinis. Kaka kedua, maaf, aku akan menemuimu, kata Song. Sepertinya kamu sama sekali tidak memperlakukanku sebagai saudara. Kincuan berkata dengan tenang. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi ketika pertempuran dimulai, kamu dan nonamu harus mencari kesempatan untuk lari. Kalian semua tidak perlu mati di sini. Target mereka adalah aku, kata lagu Nan Yue Song. Kaka, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Aku lebih baik mati di sini. Sejujurnya, aku juga punya musuh di sisi lain. Orang itu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Lagi pula, orang-orang itu mungkin tidak bisa untuk membunuh kami. Saudaraku, aku akan pergi dulu dan membunuh salah satu dari mereka untukmu. Bagaimana dengan itu? Song Nan Yue Song tertegun. Kincuan memandang Chang Lan. Orang ini harus dibunuh, jadi sebaiknya dia menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Chang Lan menyipitkan mata saat Kincuan menatapnya. Dia sangat kuat sekarang tapi dia tidak khawatir. Dia berdiri di belakang East Palace Jun Ye dan West Sky Wolf. Jika Kincuan berani menyerang, dia akan mendekati kematian. Kincuan sedang menghitung. Dia menutup matanya dan ketika dia membukanya lagi, cahaya kemasan yang kuat menyapu. Tekanan surgawi mata dewa. Sembilan istana Yin yang melintasi tangga dunia. Kincuan muncul tepat di samping Chang Lan dalam sekejap saat pihak lain terkejut. Mengaum. Hampir pada saat yang sama, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga dan energi naga emas keluar dari tubuhnya. Saat Kincuan bergerak, Istana Timur Jun Ye dan West Sky Wolf juga menyerang. Itulah mengapa Kincuan tidak menyerang Chang Lan secara langsung karena itu tidak akan berhasil. Awan ilahi pelindung, putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Paku naga bumi emas. Lingkaran paku naga bumi emas langsung mengelilingi Kincuan dan Chang Lan. Pada saat ini, ekspresi Chang Lan berubah. Dia melompat dan ingin bergegas keluar. Mengaum. Babi sembilan kehidupan meraung dan sebuah meteor besar yang menyala-nyala jatuh dari langit. Pada saat ini, Kincuan menjabat tangannya dan cambuk api naga bumi sepanjang 100 meter langsung menyerang Chang Lan yang berada di udara. Dengan baik. Chang Lan tidak menyangka Kincuan begitu menakutkan sekarang. Cambuk Kincuan langsung mencambuk Chang Lan. Kincuan sangat senang. Setelah peleburan, murid dewa emas diintegrasikan ke dalam tubuh Kincuan, yang lebih suci daripada senjata dewa. Bukan karena kekuatan Tuan Muda Chang Lan tidak meningkat, tetapi dia ditekan oleh unjuk kekuatan Kincuan. Efek dari Leontine Giok Jimat Pengganti membuatnya tahu bahwa jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan memiliki kesempatan. Gelombang darah yang mengerikan. Lingkungan sekitarnya langsung berubah menjadi dunia darah. Ki darah memenuhi udara di mana-mana, dan sekitarnya dipenuhi dengan darah. Itu sangat menakutkan. Murid ilahi emas Kincuan dapat melihat melalui ilusi dan melihat melalui kebenaran. Semua ini hanyalah ilusi. Pada saat ini, Chang Lan menatap Kincuan dengan sepasang mata berwarna darah dan menarik Kincuan ke dunianya yang berwarna darah. Tapi semua ini hanyalah permainan anak-anak di mata Kincuan. Saber ilahi emas. Engah. Ilusi itu menghilang. Chang Lan menutupi matanya dan berteriak kesakitan. Dia memeluk kepalanya dan berguling-guling di tanah. Halo berwarna darah mengelilinginya. Kincuan buru-buru mengulurkan tangannya untuk membentuk segel dan menamparkan. Tapi pada akhirnya, dia selangkah terlambat. Tuan muda Chang Lan berubah menjadi cahaya berwarna darah dan melarikan diri ke kejauhan seperti meteor yang berapi-api. Kincuan diam-diam merasa sangat disayangkan dia tidak mati. Dia dibutakan pada satu matanya. Pada saat ini, Donggong Jun Ye, Si Tian Lang, dan yang lainnya terkejut. Karena semua kekuatan mereka telah dilemahkan secara langsung sebesar 20 persen. Perubahan ini membuat mereka sangat tidak senang dan ingin muntah darah. Melemahkan semua kekuatan mereka sebesar 20 persen terlalu menantang surga. Kincuan kembali ke sisi orang asing itu dan langsung membuka susunannya. Susunan 5 Unsur Buddha Suci Bisnis Pembantaian Buddha Keinginan yang kuat menyebar dan menyelimuti sisi yang berlawanan. Sisi yang berlawanan semuanya dari kubu jahat, dan bisnis pembantaian Buddha 5 Unsur Susunan Buddha Suci memiliki tingkat penindasan tertentu terhadap mereka. Kakak, gunakan semua kekuatanmu untuk menyerang Si Tian Lang nanti. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuhnya, setidaknya kamu harus melukainya dengan parah. Saya akan bekerja sama dengan Anda, kata Kincuan kepada Nan Yu Esong. Mengaum Gambar serigala besar muncul dan benar-benar menyelimuti orang-orang dari kam jahat. Array Wolverine Array ini sangat kuat, itu meningkatkan kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan yang menakutkan. Mengaum Wolverine raksasa meraung, dan tekanan besar menekan mereka. Di sana Nyanyian Buddha yang husuk dan suci secara langsung menolak pencegahan pihak lain. Bisnis Pembantaian Buddha Swash Bab 517 Buddha membantai semua makhluk hidup. Intelektual SWAT asasin yang besar mengangkat kepalanya perlahan, memancarkan lingkaran cahaya polos. Namun, halo ini mengandung kekuatan besar dan aura yang menakutkan. Formasi Serigala Adamantin bergetar. Dengan pikiran, Kincuan menebas keras formasi Serigala Adamantin. Wow! Suara angin terdengar suram, kedengarannya seperti lolongan Serigala, dan seluruh formasi Serigala Adamantin bergetar. Formasi Serigala Fajra memiliki semangat pembentukannya sendiri, seperti formasi lima unsur Buddha suci di Kinkrik. Itu memiliki semangat pembentukannya sendiri, dan pada saat ini, roh pembentukan merasa terancam, itulah sebabnya ia bereaksi sedemikian rupa. Ini juga untuk memberi tahu tuannya bahwa dia tidak bisa memblokirnya. Ledakan Pedang kebijaksanaan raksasa menebas Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi pedang ini mengandung cahaya, kebenaran, dan kekuatan suci Buddha yang menakutkan. Posisi Dewa Tujuh Bunga Posisi Formasi Lima Unsur Buddha Suci Kaka, lakukanlah, Serigala Barat Kata Kincuan Serangan ini benar-benar menghancurkan formasi Serigala Adamantin. Setelah mengingatkan Nan Yue Song, Kincuan mengangkat tangannya dan membentuk segel Buddha tertinggi. Segel penindasan bodi tertinggi Penekanan Mengabaikan pertahanan, itu membawa kekuatan kekerasan Buddha. Bagaimanapun, kekuatan Buddha emas adalah kekuatan Buddha emas. Dibawah pengaruh Buddha emas dan tubuh tiran yang luar biasa, serangan ini sangat menakutkan. Ekspresi Western Wolf berubah drastis. Meskipun serangan Kincuan menakutkan, lawannya juga bukan orang biasa. Dia berasal dari salah satu dari empat kekuatan besar dan memiliki fondasi yang kaya. Ledakan Halo cahaya menghilang. Tetapi tanpa Serigala Barat, Kincuan tidak dapat memastikan apakah ini adalah efek dari jimat pengganti. Mengaum Serigala Barat meraum Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh siluet Serigala besar. Ini adalah gambar Raja Serigala yang perkasa. Dengan satu raungan, kekuatan Western Wolf meningkat pesat. Mengaum Donggong Junye meraum Lapisan lain dari siluet binatang muncul Formasi bulu emas Seekor burung bulu emas besar mengelilingi Donggong Junye Saat ini, Nan Yue Song telah menebas dengan pedang api miliknya. Naga melonjak Suara mendesing Seekor naga emas muncul dari tubuh Western Heavenly Wolf Telapak tangan Yin yang hebat menutupi langit Tiba-tiba, itu ditekan dengan keras Lingkaran cahaya lain muncul di tubuh Tian Lang Barat, tetapi wajahnya agak pucat Mengaum Donggong Junye mengulurkan tangan untuk meraih pinus gunung selatan Ming Gelombang kiemas berputar ke arah pinus nanyu seperti embusan api kemasan Ketika Kincuan melihat ini, dia juga terkejut Ini adalah kemampuan ilahi Mengubah batu menjadi emas Ini adalah kemampuan sentuhan midas Selama seseorang tersentuh oleh sentuhan midas, mereka akan berubah menjadi emas Tentu saja, jika ada yang cukup kuat, midas touch akan kehilangan efeknya Ini adalah kemampuan yang sangat kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan sebagai fondasi Barang bagus Kincuan sangat merindukannya Mistik ini sangat kuat Kincuan memikirkan sembilan posisi naga ilahi, posisi emas, dan pedang titik emas Sayang sekali dia tidak mengetahui seni suci ini Saat ini, Nan Yue Song sudah tiba Pedang api di tangannya menebas Pada saat ini, Western Heavenly Wolf sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah Tubuhnya sedang tidak enak badan, dan sangat sulit baginya untuk menghindari pinus gunung selatan Mengaum Pada saat ini, seekor binatang pera kecil menerkam ke arah pinus nanyu Nan Yue Song bergidik Ini adalah musang salju Panjangnya hanya satu kaki dan memiliki bulu seputih salju Itu terlihat sangat mirip dengan Cloud Beast, tetapi musang ini memiliki tiga mata Dua yang normal berwarna hitam, dan yang di tengah berwarna merah Musang diok salju bermata tiga Mata merah di tengah dikatakan sebagai mata neraka Itu bisa membuka gerbang neraka Ini adalah binatang yang sangat jahat dan cantik Mengaum Mata merah darah itu terbuka secara langsung Jalur merah berputar terus-menerus Kekuatan mengerikan menariknya Ekspresi Nan Yue Song berubah drastis Kincuan juga terkejut Pada saat ini, mata kincuan tiba-tiba terbuka Aura tidak jelas menyebar Mata kincuan bisa melihat inti dari terowongan Ini adalah salah satu kemampuan dari Kardinal Tresor Buddha Kincuan mampu mengeksekusinya dengan lancar dan alami Keselamatan semua makhluk hidup Tangan kincuan mulai membentuk segel Warna kemasan samar menyebar, dan jalur emas muncul dengan cepat Gemuruh Jalur emas mulai menghancurkan jalur merah Segera, itu dibatalkan Musang Diok Salju bermata tiga kelelahan Itu tidak akan bisa mengeksekusi skill mistik ini untuk waktu yang singkat Nan Yue Song bermandikan keringat dingin Dia kelelahan Menarik Nak, kamu benar-benar mengejutkanku Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos gerbang neraka Si Tianlang mendecahkan lidahnya Mata neraka Snow Jade Ferret bermata tiga terbuka Tidak ada yang tahu kemana arahnya, atau apakah itu akan menyebabkan kematian Bagaimanapun, orang yang memasuki gerbang akan menghilang Aku ingin tahu berapa kali lagi kamu bisa menggunakan teknik bertahan hidupmu Kincuan memandang si Tianlang dan berkata Haha, kamu tidak punya kesempatan lagi Si Tianlang tertawa Begitukah? Perhatikan baik-baik Setelah Kincuan berbicara, dia menjentikkan tangannya Dan cambuk api naga bumi sepanjang seratus meter menyerang dengan suara Suah Di bawah kendali kesadarannya, itu sangat gesit dalam radius seratus meter Sesaat kecerobohan menyebabkan dia dipukul dua kali Setelah Levi Saving Halos muncul dua kali, Western Sky Wolf merasa ngeri Dia sudah tahu apa ini Benih api mengerikan sepanjang seratus meter Dari mana pemuda ini berasal Hanya keberadaan tingkat kaisar yang bisa menahannya Terlalu sulit bagi siapapun di bawah level kaisar untuk mengalahkannya Mengaum Saber api naga emas Si Tianlang mengelak secara naluriah Tapi saat ini, Kincuan melambaikan tangannya dengan tenang Pohon anggur naga emas besar muncul dan melilit si Tianlang dengan erat Kincuan bisa menggunakan Golden Divine Eyes untuk melihat melalui gerakan si Tianlang Dia juga bisa melihat di mana dia akan mendarat Bahkan serigala surgawi barat tidak akan berdaya melawan anggur naga emas sekarang Kilatan cahaya muncul Si Tianlang panik dan berteriak Nak, aku si Tianlang dari prefektur barat Jika kamu membunuhku, kamu akan mati secara menyedihkan Seluruh keluargamu akan mati Kincuan menggelengkan kepalanya Si bodoh ini berani mengancamnya seperti ini Dia pasti lelah hidup Golden Dragon Finn segera mengencangkan cengkramannya Bilahnya yang sangat tajam seperti pengikis tulang Langsung menelan serigala langit barat Kincuan bertempur dalam dua pertempuran Di pertarungan pertama, Changlan menggunakan blood escape teknik untuk kabur Dia dibutakan pada satu matanya Si Tianlang langsung meninggal Dia kemudian memanggil Chaos Furnace untuk menekan Snow Jade Martin bermata tiga dan memasukkannya ke dalam Donggong Jun Ye tidak percaya Dia tidak percaya bahwa si Tianlang telah meninggal begitu saja Pesaing dan mitra generasi mereka sebenarnya telah mati di tanah bulan sabit Dia merasa bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Nanyu Pine dan North Cran Peak Segalanya berjalan lancar Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda dapat membunuh si Tianlang di tengah begitu banyak orang Kekuatan Donggong Jun Ye sebenarnya mirip dengan si Tianlang Dia bahkan sebanding dengan Nanyu Pine dan North Cran Peak Namun, anak ini telah muncul Mereka sudah memiliki Luo Hua di generasi mereka Mereka tidak mampu menyinggung Luo Hua Tetapi mereka tidak mengharapkan orang lain muncul Bab 518 Setelah membunuh Western Skywolf Pemandangan menjadi tenang Donggong Jun Ye tidak berani bertindak gegabuh Meskipun yang lain tidak bergerak Kincuan tidak berhenti Dia tersenyum pada Donggong Jun Ye Jika aku ingin membunuhmu Seberapa yakinkah kamu bahwa kamu bisa melarikan diri? Berat, beraninya kamu Kamu dalam masalah besar sekarang Kata Donggong Jun Ye dingin Apakah kamu berbicara tentang Western Sky Manor atau Istana Timur? Kincuan memandang Donggong Jun Ye dengan tenang Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Western Sky Manor dan Eastern Palace? Donggong Jun Ye menatap Kincuan Tanah bulan sabit, tempat kekuasaan, tempat hidup dan mati Apa, tidak bisakah kamu kehilangan? Jika Anda tidak mampu kehilangan, Anda tidak harus masuk Apakah Anda ingin mempermalukan diri sendiri? Kincuan mencibir Huff, peraturan dibuat oleh orang-orang Selalu ada pengecualian untuk semuanya Selalu ada peraturan tidak tertulis Kamu telah menyebabkan masalah Donggong Jun Ye mendengus dingin Tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak masalah Bunuh saja dia dulu Kincuan tersenyum pada Donggong Jun Ye Beraninya kamu Donggong Jun Ye menatap Kincuan dengan marah Kincuan memutar matanya Enyahlah, jangan sok tinggi dan perkasa di depanku Kamu tidak pantas mendapatkannya dan kamu tidak berhak Kamu terus mengatakan, beraninya Sungguh menjijikan Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu Ambil ini Kincuan melintasi seratus meter dengan satu langkah Dan menyerang dengan telapak tangannya Cakar naga ilahi Mengaum Cakar naga emas besar menyapu Donggong Jun Ye dengan aura mengejutkan Dan raungan naga Donggong Jun Ye juga sangat marah Dia berstatus tinggi dan terganggu oleh raungan Kincuan Dia mengangkat tangannya dan angin puyuh emas muncul Bertabrakan dengan cakar naga ilahi Palem emas Murid dari kekuatan besar tidak biasa Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang kuat dan metode khusus Kemampuan kuat Donggong Jun Ye adalah golden palm Dia bisa mengubah batu menjadi emas dan memadatkan target menjadi emas Ketika diolah secara ekstrim Dia bisa mengubah apapun menjadi emas dan membuat nyawa target menghilang Cakar naga ilahi Kincuan juga mengandung kekuatan hidup yang kuat Ledakan Kincuan terkejut menemukan bahwa sentuhan emas lawannya telah mematahkan cakar naga ilahi Fajra miliknya Ini membuat Kincuan sangat terkejut Kincuan tahu betul seberapa kuat Fajra Divine Dragon Klaw Kincuan Bahkan tanpa dukungan formasi dan sembilan langkah menentang surga Tubuh tiran yang luar biasa Posisi Dewa Tujuh Bunga Posisi Sembilan Naga Ilahi Roh Naga Teknik kekuatan Sembilan Naga Dan inti naga sudah sangat menakutkan Tapi sekarang Itu sebenarnya telah dinetralkan oleh sentuhan emas lawan Meskipun Fajra Divine Dragon Klaw miliknya telah menghancurkan sentuhan emas lawan hingga terhenti Sampai batas tertentu Tujuan sentuhan emas telah tercapai Memblokir Mengubah batu menjadi emas Ada segala macam hal aneh di alam semesta tanpa batas Ada segala macam teknik kultivasi dan keterampilan bela diri Beberapa sangat kuat Dan beberapa tidak mungkin untuk dilawan Harus dikatakan bahwa Donggong Jun Ye ini sangat kuat Dia adalah salah satu tokoh teratas di fraksi jahat dan memiliki warisannya sendiri Pencapaian dan kemahirannya dalam elemen logam telah mencapai tingkat yang menakutkan Kincuan juga dapat melihat bahwa ini adalah semacam warisan yang berasal dari garis keturunannya Bahkan tulangnya memiliki lapisan emas yang samar Tulang emas, tapi tidak terlalu murni Tulang naga emas kincuan jauh lebih murni daripada Donggong Jun Ye sampai batas tertentu Ini adalah perubahan yang ditimbulkan dengan mengolah teknik kekuatan sembilan naga dan mengeraskan benih api Suara mendesing Kincuan tanpa sadar mengendalikan Earth Dragon Flaming Whip dan kemudian membantu dari samping Kali ini, Donggong Jun Ye dipaksa ke posisi yang sulit Bagi mereka yang berada di bawah tahap kaisar bela diri, biji api-api naga bumi Kincuan seperti mimpi buruk Sembilan langkah menentang surga Kincuan melambaikan tangannya dan menggunakan serangan ilahi Dengan baik, Donggong Jun Ye terhuyung mundur Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya Kincuan tidak menyangka Donggong Jun Ye memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan Serangan ilahi dari sembilan langkah menentang langit sebenarnya tidak mempengaruhi efek dari jimat pengganti Orang harus tahu bahwa serangan ilahi dapat menahan fraksi jahat sampai batas tertentu Namun, kultivasi Donggong Jun Ye sama sekali tidak terasa jahat Donggong Jun Ye bahkan lebih terkejut dari Kincuan Dia memiliki golden woven armor di tubuhnya yang bisa melindunginya dari serangan apapun Itu adalah barang yang menyelamatkan jiwa Dia tidak menyangka akan terluka bahkan dengan itu Meski tidak terlalu serius, organ dalamnya masih terluka Kincuan sedikit tidak senang Dia melangkah maju dan menggunakan sembilan langkah menentang surga lainnya Setiap kali dia pindah, itu membuat darah banyak orang mendidih Perasaan melawan arus, melawan langit, melawan langit Seolah-olah dia sedang berjalan di atas awan Hebat yin yang telapak tangan meliputi surga Telapak tangan besar itu mengepal dan berubah menjadi kepalan besar seukuran gunung kecil Penempaan palu dewa Ledakan Kincuan langsung menghancurkannya ke arah Donggong Jun Ye Pada saat itu, langit dan bumi menjadi gelap Sepertinya ada awan gelap di langit Awan gelap bergulung dan pasukan besar menekan Dengan ledakan keras, Donggong Jun Ye terlempar Wajahnya pucat dan tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya Kincuan tersenyum puas Kekuatan dao besar memang menakutkan saat dia menggunakannya Rasanya sangat enak Apa yang menghancurkan? Apa itu kekuatan absolut? Apa yang tak terkalahkan? Donggong Jun Ye merasakan kekalahan yang mendalam Dia merasa seperti dia tidak bisa menggunakan sentuhan emas yang kuat sama sekali Pada saat itu, Donggong Jun Ye mengeluarkan sebuah busur Kemudian, dia dengan cepat mencabut panah Desir-desir Dua berkas cahaya kemasan ditembakkan Satu di depan dan satu di belakang Sangat tajam Panah ini mengandung energi jenis logam yang kuat Dan memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas Apapun yang tertusuk panah ini akan berubah menjadi logam Kincuan melambaikan tangannya dan menyerang Gemuruh mengaum Wolf got transformation divine ability Kedua serigala draconik bertabrakan dengan dua anak panah Sampai jumpa Serigala naga menghancurkan kedua anak panah itu dan terus maju, menyerang ke arah Donggong Jun Ye Gemuruh mengaum Kincuan menggunakan transformasi dewa serigala lagi dan dua lagi serigala naga muncul Donggong Jun Ye terus menghindari dan menyerang serigala naga, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat membunuh mereka Segera, empat serigala draconik mengepung Donggong Jun Ye Kincuan juga mengeluarkan busur dan anak panahnya Pedang emas api naga Bangkitnya naga Gemuruh Kincuan tertegun Donggong Jun Ye, yang dikepung, tiba-tiba bertambah besar Lapisan tebal batu emas muncul di tubuhnya, dan tingginya mencapai lebih dari 10 meter Seluruh tubuhnya tampak seperti berlian, dan dia memancarkan energi jenis logam yang bahkan lebih menakutkan Dia memegang Fajra di tangannya Dengan sapuan, Kincuan menyadari bahwa keempat serigala naga telah menghilang Itu sangat kuat, itu sebenarnya bisa menghabiskan kekuatan hidup serigala naga dalam sekejap Donggong Jun Ye menatap Kincuan dan menyerbu ke arah Kincuan dengan Fajra besarnya Segel Fajra Gunung Buddha Kincuan menggerakkan kesadarannya Bayangan besar muncul di tubuh Kincuan Bayangan Tuan Domen Kemudian, dia melihat bayangan besar yang memegang pedang ilahi Domen surgawi yang besar Itu langsung menyerang Donggong Jun Ye Bayangan penguasa Domen Tuan Domen bunuh Sayangnya, ini bukan wilayah surga Namun serangan itu masih sangat kuat dan memiliki penekanan yang mengerikan Bang! Donggong Jun Ye terhuyung mundur, tubuh emasnya yang besar berkedip goyah Domen Lord bunuh 3000 Kincuan naik ke udara dan menggunakan 9 langkah melawan langkah surga Menggunakan Domen Lord Kill of 3000 Bab 519 Adegan itu mengejutkan Pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Menargetkan Donggong Jun Ye Teknik Pembunuhan 3000 Domain Master Pedang indah yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti hujan meteor Membawa serta kekuatan domain yang menakutkan Itu seperti teknik pembunuhan 3000 Ketika Kincuan menggunakannya Terutama setelah menggunakan 9 langkah menentang surga Ditambah dengan posisi Dewa Tujuh Bunga dan fisiknya Itu berkali-kali lebih menakutkan daripada ketika Domain Master of Heaven Regen menggunakannya Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakannya Dia tidak tahu seberapa kuat itu Cahaya menyala Ketika semuanya tenang Kincuan tidak bisa melihat di mana Donggong Jun Ye berada Tanahnya berantakan Ada kawah besar Itu berantakan di mana-mana Mati Kincuan yakin Donggong Jun Ye sudah mati Ini mengejutkan Kincuan Teknik pertarungan Domain Master ini sangat kuat Terlalu kuat Sulit untuk dibayangkan Kincuan juga tidak mengharapkan ini Pada saat ini Dragon Leopard bis kembali ke sisi Kincuan dengan Golden Woven Armor dan Sumeru Master Seed di mulutnya Kincuan tersenyum saat melihat ini Dia akhirnya mengerti mengapa Donggong Jun Ye mampu menahan serangan sucinya Armor Anyaman Emas ini sangat kuat Kincuan membunuh Donggong Jun Ye dan Si Tian Lang sendirian Dia yang pertama di tablet hidup dan mati Dia akhirnya menekan bunga jatuh itu Kakak laki-laki Long mengmeng berlari dengan gembira dan secara alami memegang lengan Kincuan Kincuan merasa tidak berdaya Dia tidak menyalahkannya karena tidak berdiri sebelumnya Tetapi dia tidak melakukannya Banyak orang dari kam jahat telah menyerang Tapi dia tidak Orang-orang yang menahannya juga tidak Kakak berjuang dengan hidupnya Kamu menonton dari samping Kincuan menatapnya Aku percaya kakak Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka Aku pasti akan membantumu Long mengmeng terkikik Benar-benar Kincuan tersenyum Tentu saja Kamu adalah kakak laki-lakiku Kakak laki-laki tersayang Long mengmeng berkata dengan serius Kincuan tersenyum Kata-kata setan kecil ini tidak bisa dipercaya sama sekali Gadis kecil ini sangat pintar Kalau tidak Dia pasti sudah dimakan oleh orang lain sejak lama Tanpa Donggong Jun Ye dan Si Tian Lang Orang yang tersisa tersebar ke segala arah Ini adalah waktu yang tepat untuk mengejar mereka Dan hampir setengah dari mereka telah melarikan diri Kakak kedua Sangat sulit dipercaya Dengan kekuatanmu Kamu hampir bisa melawan Luo Hua Nan Yue Song sadar kembali dan tertawa Kekuatan Luo Hua menakutkan Kincuan tersenyum Dia bisa merasakannya Ayo pergi Kita harus lebih dekat ke tablet hidup dan mati Dua orang dari istana timur dan rumah surga barat sudah mati Pada dasarnya tidak ada lagi ketegangan Kata Nan Yue Song Semua orang mendekati monumen hidup dan mati bersama Ada waktu kurang dari seminggu sebelum mereka pergi Biasanya Itu hanya akan semakin intens Tetapi dengan kematian Donggong Jun Ye dan Si Tian Lang Tidak diketahui apakah akan ada pertempuran yang lebih intens Tapi lebih baik aman daripada menyesal Jadi mereka tetap harus berhati-hati Long Meng Meng mengikuti Kincuan Sekte penjinak binatang milik kubu netral Mereka tidak benar Tetapi mereka juga tidak sepenuhnya jahat Pada saat ini Gadis kecil itu sedang memeluk lengan Kincuan Dan memanggilnya kakak laki-laki Orang asing ada di sisi lain Dia sangat pendiam dan banyak berubah Setelah mengalami hidup dan mati Pandangannya tentang kehidupan Sikap dan kepribadian semuanya telah berubah Crescent Land kejam Orang memakan orang Karena jika Anda tidak memakan orang Anda tidak akan bisa pergi Di sini Anda akan mencoba yang terbaik untuk bertahan dan pergi Ada pun lima teratas di Monumen Hidup dan Mati Orang normal bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk memperjuangkannya Mereka ada di sini untuk mendapatkan pengalaman Tapi Kincuan harus berjuang untuk Monumen Hidup dan Mati Pada hari kedua Mereka bertemu dengan kelompok North Krensek dari North Krensek Tetapi ketika mereka melihat mereka Mereka tertegun Kelompok North Krensek dalam keadaan menyedihkan Dan hanya ada 10 orang Cedera North Krensek sangat serius Kakak Song, senang melihatmu Puncak Derek Utara tersenyum Siapa yang kamu temui? Siapa yang bisa melukaimu begitu parah? Nan Yue Song bertanya dengan kaget Jangan dekat-dekat dengan Monumen Kehidupan dan Kematian Kedua bajingan itu juga datang Puncak Derek Utara menghela nafas Apa? Mereka datang juga? East Palace dan West Heaven Mansion melanggar peraturan Nan Yue Song berkata dengan marah Mereka menjaga Monumen Hidup dan Mati Membunuh siapa saja yang mereka lihat North Krensek berkata tanpa daya Apakah Luo Hua tahu? Nan Yue Song bertanya Luo Hua tahu? Tapi dia tidak pernah berpartisipasi dalam hal-hal ini Kurasa dia tidak bisa melakukannya Kata Puncak Derek Utara Nan Yue Song memandang Kincuan Kakak, siapa mereka berdua? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Donggong Tianhao dan Taiyi Surga Barat adalah dua monster sebenarnya dari Istana Timur dan Istana Surga Barat Dalam keadaan normal, mereka tidak akan datang ke sini Sepuluh tahun yang lalu, mereka datang ke sini dan membunuh lebih dari sepuluh murid paling menonjol dari jalan lurus Jadi kali ini, bahkan lima besar pun tidak akan mendapat hadiah apapun Kata Nan Yue Song Jika itu masalahnya, mengapa mereka datang ke sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Untuk melindungi Istana Timur Jun Ye dan West Heaven Wolf Atau untuk menahan Luo Hua Kata Nan Yue Song Kincuan terkejut Dia telah membunuh East Palace Jun Ye dan West Heaven Wolf Jika mereka tidak membunuhnya, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti Situasi tiba-tiba menjadi rumit Beberapa orang dari Sekte Bunga Matahari Gelap Beberapa orang dari Sekte Penjinak Binatang Dan bahkan beberapa orang dari Sekte Gunung Selatan ingin melarikan diri secepat mungkin Banyak orang tahu betapa menakutkannya Donggong Tianhao dan West Heaven Taiyi Jika mereka ada di sini, mereka pasti akan dibantai Bahkan Nan Yue Song merasa kulit kepalanya mati rasa Kaka, ayo berpisah Aku membunuh mereka berdua, jadi aku akan menghadapi mereka Kincuan memikirkannya dan berkata Kaka kedua, kamu menghinaku Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ragu untuk ikut bersamamu Nan Yue Song memandang Kincuan Sejujurnya, Kincuan sedikit tersentuh Kaka Kin, kamu menyelamatkanku dan Sekte Bunga Matahari Kegelapan Kita seharusnya sudah lama mati Mati sekarang adalah hal yang baik, kata orang asing itu perlahan Nada suaranya sangat tegas Kincuan menatap orang asing itu Dia telah banyak berubah Sekarang, dia benar-benar dewasa Temperamennya bahkan lebih mempesona Seolah-olah dia telah dicuci bersih Kaka, aku akan mengikutimu juga Long Meng Meng memeluk lengan Kincuan dan menatap orang asing itu Kamu setan kecil, apakah kamu tidak takut mati? Kincuan mengulurkan tangan dan membenturkan kepalanya Kakak, kau iblis Tianhou istana timur dan tai surga barat itu bukan tandinganmu Huff Long Meng Meng menatap Kincuan sambil tersenyum Kupikir kamu benar-benar ingin membantu kakak Jadi begitu, Kincuan tersenyum Huff Kakak, jangan menggertaku Aku memperlakukanmu seperti saudara kandungku Long Meng Meng memandang Kincuan dengan ekspresi bersalah Dua tetesan air mata besar muncul di matanya yang seperti kristal Kincuan terdiam Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya Oke, oke, aku salah Menangis seperti ini tidak seperti kamu Kincuan tahu bahwa dia sengaja melakukannya Setan kecil ini tidak bisa dipercaya Pertemuan pertama mereka masih segar dalam ingatannya Bab 520 Kincuan tidak terlalu khawatir Hanya mereka yang berada di bawah pangkat kaisar yang bisa memasuki negeri bulan miring Tidak peduli seberapa kuat mereka Dia bisa melindungi dirinya sendiri Tapi setelah pergi Kebencian tanah bulan miring tidak bisa dibawa keluar Namun, banyak orang yang memasuki Slanting Moonland Membawa kebencian dunia luar bersama mereka Secara alami, banyak yang akan mengeluarkannya Ada lebih dari 100 orang dalam kelompok itu sekarang Mereka mendekati Monumen Hidup dan Mati di tengah Kelompok Kincuan bukan satu-satunya yang mendekati Monumen Hidup dan Mati Yang lain melakukan hal yang sama Dan ada dua prajurit yang kuat di sana Mereka terdengar seperti tidak lebih lemah dari Luohua Kincuan menduduki peringkat pertama di Monumen Hidup dan Mati Orang normal tidak akan cemas saat melihat kelompok Kincuan Jadi, perjalanannya damai Dua hari Setelah dua hari, luka di puncak Bango Utara dan yang lainnya juga sudah sembuh Itu akan menjadi sebulan dalam waktu kurang dari lima hari Hari ini bukanlah hari yang damai Ketika Kincuan dan kelompoknya tiba, dua siluet muncul di kejauhan Mereka seperti kuda surgawi yang membumbung tinggi di langit Dengan cepat tiba di depan mereka Mata Kincuan menyipit saat dia melihat kedua orang ini Yang satu mengenakan jubah emas dan tampak sangat mulia Sementara yang lain mengenakan jubah merah darah dan tampak sangat jahat Tidak mungkin mengetahui usia mereka Tetapi mereka terlihat sangat muda dan aura mereka sangat kuat Fitur wajah mereka sangat bagus Tetapi yang berwarna emas terlihat lebih ganas Sedangkan yang berwarna merah darah terlihat lebih tampan dan jahat Mereka berdiri di sana dan melepaskan aura seperti gunung Kakak kedua, yang emas adalah Donggong Hautian Dan yang berjubah merah adalah West Sky Tai Mereka jenius dari kubu jahat Mereka sangat kuat dan memiliki masa depan yang tidak terbatas Mereka memiliki potensi untuk menguasai spirit realm Nan Yue Song kata lembut Sepertinya kalian berdua membunuh adikku Tai Langit Barat berjubah merah menatap Kincuan dan orang asing itu dengan dingin Nan Yue Song dan North Grand Peak tidak dapat membunuh Donggong Jun Ye dan West Sky Wolf Kincuan tersenyum Apakah menurutmu mereka harus dibunuh juga? Apakah anak muda sangat sombong? West Sky Taiyi menatap Kincuan dengan tidak sabar Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Kincuan menatapnya dengan jijik Begitu Western Heaven Taiyi melihat ekspresi jijik Kincuan Dia merasa tidak nyaman Jika dia tidak ingin menyiksa Kincuan Dia pasti sudah bergerak Dia tidak ingin membiarkan Kincuan mati dengan mudah Taiyi dari Surga Barat tidak menyukai perasaan ingin dia menjawab Jadi dia mendengus dengan jijik Kincuan tidak berencana membiarkannya bertanya Jadi dia berkata langsung Aku benci orang bodoh yang berpura-pura tua Ini adalah pertama kalinya Taiyi dari Langit Barat diarahkan ke hidungnya Dan dimarahi oleh seorang anak muda Ekspresinya suram saat dia melihat Kincuan Kamu akan mati dan kamu masih berbicara omong kosong Baiklah, kamu masih dalam mood Bukan Katakan padaku Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Kincuan berkata dengan tidak sabar Bagaimana? Anda akan segera tahu Bicaralah, berapa banyak dari kalian yang membunuh adik laki-lakiku? Taiyi dari Surga Barat bertanya dengan dingin Berapa banyak orang yang dibutuhkan sampah itu? Satu tamparan sampai mati Bisakah kau tidak mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Kincuan memandangnya seperti sedang melihat orang idiot Kamu, kamu, sangat baik Taiyi mengertakan gigi dan menatap Kincuan Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu banyak bicara omong kosong Kamu hanya pandai berbicara Taiyi dari Surga Barat hampir tidak peduli dengan citranya dan memarahinya Dia benar-benar mengatakan mulutnya baik Dan dia tidak memanfaatkannya sama sekali Dia kuat Dan dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menyiksanya Taiyi, tenanglah Anak itu sengaja membuatmu marah Serius? Kenapa kau bertele-tele dengannya? Kata pemuda berjubah emas itu Taiyi dari Surga Barat menarik nafas dalam-dalam Dan mendapatkan kembali ketenangannya Baiklah, tidak ada lagi omong kosong, berlutut Taiyi dari Surga Barat memandang Kincuan dan tiba-tiba berteriak Kincuan tertegun Dia memandang Taiyi dari Surga Barat dan kemudian meludah ke tanah Dia kemudian melihat Taiyi dari Surga Barat dan berkata kepada Nan Yue Song Kakak, apakah kamu yakin dia bukan idiot? Taiyi dari Surga Barat selalu berlatih bahwa ketika dia membenci seseorang Bahkan jika dia ingin membunuh mereka Dia akan membuat mereka berlutut di depannya Dia pertama-tama akan membiarkan mereka bertobat Dan akhirnya membiarkan mereka perlahan menderita sampai mati Dia sekali lagi meneriakkan dua kata ini karena kebiasaan Tentu saja, ini bukan teriakan biasa Itu mirip dengan seni Auman Singa Itu digunakan untuk mengintimidasi pikiran lawan Dan membuat target tanpa sadar melakukan apa yang dia katakan Sayangnya, dia tidak mengetahui kemampuan Kincuan Raungan ini sangat kuat, tetapi di mata Kincuan itu sangat biasa Itu bahkan tidak sekuat Auman Buddha Kincuan Mengaum Kincuan tidak pernah menggunakan teknik bela diri yang diberikan Buddha emas kepadanya Raungan itu tidak terlalu keras, tapi itu seperti gemuruh yang mencapai jiwa Menyebabkan tubuh Taiyi dari Surga Barat bergetar Mata Kincuan berbinar Raungan Buddha ini tampaknya sedikit lebih kuat dari yang diharapkan Perawakan, Kincuan tersenyum, terobosan The Overwhelming Tyrant Body berdampak besar Selain itu, ada juga sembilan naga dewa, tujuh dewa bunga setelah memasuki formasi Dan kekuatannya telah mencapai lapisan ke enam raja manusia Ini adalah sejenis teknik bela diri yang menyerang pikiran lawan dan mengintimidasi kesadaran Sama seperti bagaimana orang bisa ketakutan sampai mati Buddha Sroar adalah serangan langsung yang memiliki efek mengintimidasi yang sangat besar Ketakutan pada awalnya adalah eksistensi terkuat Dikatakan bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang mengembangkan teknik emosional Sebelumnya, Kincuan juga pernah bertemu mereka, tapi dia hanya mengolah permukaannya Setiap orang memiliki ketakutan mereka sendiri Ketika mereka bertemu dengan hal yang paling menakutkan, jiwa mereka akan bergetar Dan kesadaran mereka akan menjadi bingung Bahkan bisa menyebabkan jantung mereka meledak Mereka yang memupuk rasa takut dapat menciptakan ilusi ketakutan Menarik target ke dalam ilusi yang mereka ciptakan, dan mereka bisa ketakutan setengah mati Raungan Buddha Kincuan serupa, itu secara langsung mempengaruhi hati lawan Itu adalah serangan suara, dan mencapai efek ketakutan, mengguncang pikiran target Mengaum Kincuan sepertinya menemukan sesuatu yang menyenangkan, dan dia membuka mulutnya lagi Gemuruh-gemuruh Satu demi satu, Kincuan bisa merasakan raungannya terus meningkat Hampir setiap raungan membaik Mati, tai dari langit barat tidak bisa tetap tenang lagi Sosoknya melintas, dan dia menyerang Kincuan seperti awan merah Sidik jari darah Kekuatan abadi mata ilahi Kincuan mengambil langkah maju, dan dia menggunakan sembilan langkah menentang surga di udara Formasi lima elemen Buddha suci Posisi emas Cakar naga dewa facra Kincuan tidak berani ceroboh, karena dia bisa merasakan betapa menakutkan nyatai langit barat ini Ini adalah blood handprint yang sebenarnya Orang ini adalah pewaris pembantaian darah Warisan pembantaian darah yang sebenarnya Pembantaian darah adalah keberadaan yang menakutkan Dia milik iblis darah, dan dia terkenal di antara mereka Dia pandai mengolah darah, dan semua serangannya ditujukan pada darah target Dia memupuk kekuatan darah, dan dia bisa memadatkan dan meledakkan darah target Kincuan mengangkat auranya ke puncak Dia tidak berani ceroboh, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya Cakar naga ilahi facra yang menakutkan mengejutkan tai langit barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!